Lalu cinta itu apa? Cinta itu adalah kata kerja. Jadi cinta itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi ini rasa yang Allah sudah kasih ke kita, fitrah. Dia teman-teman semua itu ada fase-fasenya. Ada fase jatuh cinta, lalu ada fase mencintai. Dari fase jatuh cinta ke mencintai, menjadi mencintai, itu adalah ada pekerjaannya, ada perbuatannya, ada usahanya. Yang mana nih? Ada orang jatuh cinta, tapi dia nggak berusaha. Dia nggak melakukan perbuatan. Dia tidak memutuskan untuk mencintai. Ya maka rasanya pelan-pelan akan netral dan lama-lama akan hilang. Tapi kalau dia aktif melakukan sebuah pekerjaan, maka cinta itu akan semakin besar. Meskipun orang yang dia cintai nggak tahu. Meskipun dia bekerjanya sendiri. Sebagai contoh, misalnya ada seorang wanita, namanya adalah Melati. Si Melati lagi scroll Instagram, muncul ada sosok cowok. Namanya misalnya adalah Rudy. Kalau ada namanya Rudy di sini, saya ngasal dong ya nyebutnya. Si Melati nggak kenal sama si Rudy. Rudy nggak tahu dengan Melati. Melati iseng melihat profilnya si Rudy. Wow, kayaknya keren nih si Rudy. Postingannya bagus. Quote-quotnya islami. Ngelihat fotonya, good looking juga. Ngelihat scroll lagi. Wah, dia lagi pegang kunci mobil. Mapan juga nih si Rudy. Akhirnya si Melati follow si Rudy. Nah, habis itu dia diam sebentar, diabaikan. Nah, besok muncul lagi si Rudy di timeline-nya dia. Karena dia udah follow. Lalu dia like. Muncul lagi si Rudy update status. Lalu dia view. Nah, aktivitas si Melati nge-like, nge-view. Atau bahkan mungkin Melati stalking si Rudy. Wah, ini Rudy kayaknya good looking nih. Bagus nih. Di-stalking sama dia aja sampai postingan pertama. Itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dilakukan itu tanpa disadari oleh Melati membuat rasa cintanya sama Rudy itu makin lama makin bertumbuh. Mereka nggak saling kenal. Mereka belum pernah bertemu sama sekali. Tapi salah satu sudah jatuh cinta. Orang-orang menyebutnya sebagai cinta dalam diam. Cinta dalam diam itu hadir, muncul, tumbuh karena adanya pekerjaan. Ya, pekerjaan, perbuatan, tindakan, dan usaha. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah stalking. Nge-view orang. Maksudin story-nya. Like-in dia. Lalu kebayang-bayang tentang dia. Ditambah lagi dengan doa. Jadi cintanya cinta dalam doa. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan si Rudy. Kata Melati. Ya Allah, dengan keajaibanmu. Dengan kuasamu. Tiba-tiba Rudy melamarku. Kata si Melati. Nah, itu jadi cinta dalam doa. Ketika sering menyebut nama seseorang dalam doa, maka tanpa disadari, nama Rudy makin nempel di pikiran Melati. Nama Rudy makin nempel di hatinya Melati. Mendoakan juga termasuk pekerjaan dalam mencintai. Nah, itulah cinta dalam diamnya. Jadi kenapa aku bisa cinta dalam diam? Karena Anda bekerja. Ya, karena teman-teman melakukan aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan. Bisa nggak di-stop cintanya? Bisa stop pekerjaannya. Makanya para pakar cinta, para ahli cinta menyebut bahwa cinta itu adalah investasi. Investasi dalam bentuk apa? Pekerjaan, perbuatan, tindakan, dan usaha. Kalau dalam ilmu bagaimana pacaran, modus-modus gombal ini saya buka ya. Ini ilmu orang pacaran ya. Itu cowok misalnya, dia pengen si cowok ini dicintai oleh cewek. Maka yang dilakukan si cowok adalah membuat bagaimana si cewek untuk bekerja untuk dia. Melakukan aktivitas untuk dia. Semakin banyak investasi si cewek sama si cowok, maka yang makin besar rasa cinta siapa? Rasa cinta si ceweknya. Bukan cowoknya. Cowoknya mah biasa aja. Kecuali kalau cowoknya investasi juga. Jadi makanya gitu ya. Kalau zaman SMP, zaman SMA itu suka ada tiba-tiba cowok yang suruh cewek ngerjain tugasnya. Kalau cewek udah ngerjain, udah nolongin, dia makin suka tuh, tertarik tuh sama si cowok itu. Nah orang yang pacaran, mereka melakukan aktivitas ini dalam hubungan pacaran. Apa aja pekerjaannya orang pacaran? Nanyain kabar, udah makan belum? Udah tidur belum? Teleponan? Itu kan investasi. Ada investasi waktu, ada investasi uang buat teleponan. Video call ya kalau zaman sekarang gitu kan. Ada hal menantang hal-hal yang berat, ada menantang yang dia lakukan ya. Misalnya buka jilbab ya di video call dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan perbuatan. Semakin banyak dia melakukan investasi itu, maka semakin besar rasa cintanya. Nah untuk menjaga hati dari rasa cinta yang melukai dan menyakiti, jangan lakukan investasi ini. Jangan lakukan pekerjaan ini kalau Anda belum menikah. Jadi kalau Anda belum sah, belum menikah, ya nggak perlu Anda pikirin dia. Nggak perlu Anda untuk stalking dia setiap hari. Nggak perlu Anda kasih dia perhatian. Nggak perlu Anda buang-buang waktu Anda untuk melakukan sesuatu untuk dia. Gitu ya. Maka mencintai apa? Adalah sebuah keputusan yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk terus-menerus melakukan pekerjaan atau usaha atau perbuatan terbaik pada seseorang yang kita putuskan untuk kita cintai. Jadi yang tadi ya, apakah cinta tidak bisa memilih? Bisa. Kita yang memutuskan. Teman-teman, cinta itu bukan Tuhan. Cinta itu adalah fitrah diri kita. Cinta itu adalah bagian dari diri kita. Di atasnya cinta ada akal kita. Di atasnya cinta ada pemahaman kita. Ada pengetahuan kita. Ada kontrol diri kita. Jadi bukan kita yang dikontrol oleh cinta, tapi cinta itu kita yang kontrol. Jangan sampai cinta yang mengendalikan diri kita. Kacau nanti hidupnya. Makanya cinta itu buta. Ya kenapa? Karena cinta itu yang menjadi kontrol atas diri seseorang. Gara-gara cinta ngasih duit sekian puluh juta ke cowoknya, ke ceweknya. Gara-gara cinta dia memberikan kehormatannya. Gara-gara cinta dia mau menikah dengan yang bukan seiman dengannya. Gara-gara cinta dia menikah dengan orang yang akhlaknya buruk. Kenapa? Karena dia memberi izin si cinta untuk mengontrol dirinya. Padahal si cinta ini bagian dari diri kita sama kayak tangan kita. Tangan kita kan kita yang kontrol kan? Apakah kita mau buka, mau tutup. Ini kontrolnya kan di diri kita, di otak kita, di hati kita. Di pikiran kita kontrolnya. Bukan tangan ini yang tiba-tiba gerak. Ini ngeri juga ya kalau misalnya dia gerak gitu kan. Tiba-tiba dia ngambil bunyi orang gitu kan. Ngeri juga. Tapi ini kita bisa atur. Telinga, mata, dan sebagainya bisa kita atur. Begitu juga dengan cinta. Jadi cinta itu bisa kita pilih. Bisa nggak kita memilih seseorang untuk tidak cintai? Bisa. Bisa nggak kita memilih untuk tidak mencintai seseorang? Bisa. Bisa nggak kita misalnya memutuskan untuk mau mulai mencintai seseorang? Bisa juga. Jadi begitu ya. Bisa. Bisa.